Ratusan driver OJOL Ojek Online berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin 29 Agustus 2022. Aksi para pengemudi OJOL yang berlangsung sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat itu mengajukan beberapa tuntutan. Mulai dari soal kenaikan tarif Ojek Online hingga harga BBM. Seperti diketahui sebelumnya rencana naiknya tarif Ojek Online menuai berbagai pro-kontra di masyarakat. Pasalnya tarif OJOL terbaru itu terlalu tinggi yakni kisaran 30-50 persen dari harga sebelumnya. Para pengguna jasa Ojek Online menganggap kenaikan tarif sebesar itu terasa memberatkan dan bisa berdampak pada turunnya minat menggunakan jasa OJOL. Rumaya Batubara ekonom riset Universitas Air Langga dalam sebuah diskusi pada Minggu 28 Agustus 2022 mengatakan Naiknya tarif Ojek Online itu akan membebani jika mereka bandingkan dengan biaya menggunakan kendaraan pribadi. Selain kenaikan tarif, para pelaku jasa antar jemput tersebut juga mempersoalkan potongan pendapatan pengemudi. Seperti yang orator sampaikan saat unjuk rasa berlangsung, ia bertanya kepada masa aksi soal potongan yang mencapai 50 persen. Yang mana potongan tersebut mereka anggap tidak adil bagi driver OJOL yang bekerja di lapangan. Dalam perjalanan menuju pagar gedung DPR RI, ratusan driver OJOL itu menyanyikan lagu Maju Tagentar sambil menghibarkan bendera merah putih. Kami datang berupa kami, kami datang berupa besar kami untuk mengadu keluhan kami yang selama hampir 10 tahun. Kami datang berupa besar kami, kami datang berupa besar kami, kami datang berupa besar kami. Tidak berapa teman-teman? 8 ribu teman-teman. Dibuktikan adil atau tidak buat teman-teman? Kalau tidak adil, kita tunjukkan keseluruhan kita teman-teman. Saya minta yang bawa bendera teman-teman ada di kembang. Kita kembangkan panci-panci perlawanan dan perjuangan kita teman-teman. Dia tidak tahulah di lapangan seperti apa teman-teman. Tidak tahu telah berapa permasalahan apa teman-teman di jalanan. Tidak tahu kita berkorban jawa di jalanan teman-teman. Berapa rupiah kita dapat tidak sesuai teman-teman. Tidak ada caminan keselamatan buat kita teman-teman. Sepakannya teman-teman. Untuk mengawal aksi tersebut, ribuan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah diterjunkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan jumlah keseluruhan personel mencapai 1.400 orang. Dalam pengawalan ratusan driver ojol yang menggeruduk gedung DPR RI, pihaknya mengawal pada setiap titik demonstrasi. Risky, harapan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.